Rasai Doha tadi ke Sultan Syarif Hasim Iya Itu bukan tidak ke anak, Tengku Bagus Bukan Kenapa tidak ke anak? Itu terjadi pertelingkahan sebenarnya Hubungan dari Tengku Bagus ke Sultan Syarif Hasim? Itu adik beradik, satu ayah Itu ayah dan peda ibu anda Ada aturan kalau meninggal itu ke adik atau ke anak Kembali lagi kepada pembicaraan keluarga, yang ternak keluarga Artinya dari Tengku Bagus tadi ke anaknya Kemudian ke adiknya, Sultan Syarif Hasim Lalu dari Sultan Syarif Hasim, baru ke Sultan Syarif Hasim 2 Anak cucu Tengku Bagus ini masih ada? Alhamdulillah masih ada, dan ada di Bekalis Ada di Malaysia Berarti itu yang bisa jadi Sultan? Kembali lagi, ya betul Karena Sultan Syarif Hasim dapat berat anaknya berat? Sultan Syarif Hasim memiliki 2 perubahan anda Yang pertama Sultan Syarif Hasim 2 Beliau terapi keputusan Dan kedua, Bekal Putih Berarti balik Kalau mutus kuah ini, balik ke atas Balik ke atas? Ya, Tengku Bagusnya kuah Hai guys official Hai guys official Hai guys official Subscribe, like, share, dan komen Assalamualaikum guys Ini sekarang kita bertemu dengan orang-orang hebat di Riau Ujaya Riau channel Ujaya Riau channel guys Ini tentang Yudhiansah Di atasnya ada sulewet Tuan Guru guys Wendy Pengen Nah, sebelah kanan beliau ini yang orang hebat juga Orang hebat, orang besar Badannya besar Bagikan Batman Aku suka kamu Batman Tuan Guru guys Ada Tengku Arief guys Yang sekarang sedang serius nih Bagaimana meluruskan berbagai persoalan-persoalan kesejarahan Terutama di alam Melayu Wabil khusus kaitannya dengan istana Sia guys Nah, karena sekarang Kerajaan Sia itu ada sedikit gonjang-ganjing Saling mengklaim Ada orang yang mencoba untuk mengklaim Nah, gimana ceritanya sekarang ada orang yang mengklaim Sebagai keturunan zuriat Dari Kesultanan Sia itu Betengku Sebelum itu Izinkan saya untuk menjelaskan Tentang sejarah ringkas Dan masih Dari 12 Sultan Sia Senggapura Jadi nanti insya Allah nanti terakhir Kita dapat ada Diri temu Yang pertama itu Sultan Sia pertama Dengan nama Tintimur Raja Kecik Bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Alhamdulanku memiliki Dua anak yang sangat terkenal Yang pertama Raja Buang Asmara Yang menjadi Sultan Sia kedua Dan yang kedua itu Raja Alam Yang menjadi Sultan Sia keempat Belas Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Dan Sultan Sia kedua ini Dengan nama Tintimur Raja Buang Asmara ini Memiliki keturunan itu Ada di negeri Perak Darul Rizwan Malaysia Tuan Guru Dan salah satu itu Bergelar Tintimur Imam Paduka Tuan Dengan nama Raja Hadiyah Salah satu waris ini itu adalah Yang Mulia Raja Ahmad Syedan Dan seterusnya itu adalah Raja Nursila Dan dua Yang menjadi kebangan kita Yaitu Seniman Dengan nama Yang Mulia Raja Syahriman Raja Zidin Dan juga seterusnya Sultan Sia ketiga itu adalah Raja Ismail Dengan gelar Marhum Kudung Dan Amun Tuanku Berkahwin dengan Salah satu anak Sultan Terengganu Tumpu tipah Tumpu kunai Dan itulah Salah satu anak beliau Menjadi Sultan Sia keenam Bergelar di sebelum Atau Sultan Yahya Dan juga setelah itu Sultan Sia keempat Dengan nama Timah-timah Raja Alam ini Memiliki Istri salah satunya adalah Anak kemanak daripada Dain Celak Dain Celak itu adalah Yang dipertuan muda Ria Lingga Bernama Dayang Khadijah binti Dayang Prangi Sedangkan Kita boleh tahu Dayang Prangi itu adalah Anak Sulung dari lima Dayang Bersaudara Dan dari salah satu Anak Beliau itu Bernama Tungku Umbung Medaria Dan inilah asal-asalnya Kenapa Sultan Sia ini Ada yang bergelas Said dan Tungku Said Dari Tungku Umbung Iya Dari Tungku Umbung Medaria itu Berkahwin dengan Sia Osman Tunggu 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 saya ada Empat Salah satu itu adalah Sia Osman Sia Permat Sia Habun Ibaraksan Ataupun di Terlebih tanggal Yang dikenal dengan Al-Shahab Al-Shahab Dan dari itu Memiliki enam keturunan Tiga laki-laki dan tiga keturunan Satu makat muda Satu makat muda Tidak ada keturunan Dan itulah yang menjadi Perbincangan dan Ada salah satu Hukum Yang memakai ini Itu memasukkan Yang pertama Anak Tunggu Tunggu itu adalah Yang menjadi Sultan Sia ke-7 Kembali lagi Setelah Sultan Sia ke-4 itu Sultan Sia ke-5 Lajah Muhammad Ali Yang berbelah Sultan Muhammad Ali Untuk diketahui Sultan Muhammad Ali ini Berkahwin dengan Anak-anak daripada Sultan Sia ke-2 Pernama Tunggu umum besar Namun Disini kita juga Faham bahwasannya Al-Murung bangku Memiliki dua Anak-anak laki Tapi mangkat pada Masa keperangan Dan ini pun juga Dimampuat oleh orang-orang Untuk Untuk menyusun Nasab Pengguna Bahwasannya mereka Adalah daripada Waris daripada Sultan Muhammad Ali Dan itu juga Saya sampaikan kepada Rakyat-rakyat Alhamdulillah Ada yang menerima Dan Ada yang belum Untuk saya Itu tidak ada masalah Dan seterusnya itu Sultan Sia ke-6 Sultan Hiyaya Mangkat di Nungun Terenggang Dan jika ada Rakyat-rakyat Mengerak ke sana Masih ada Dan Alhamdulillah Masih terpelihara Oleh waris-waris yang di sana Dan seterusnya Sultan Sia ke-7 Sultan Siaf Ali Yang Keputusan Ahlubat pertama Dari Sia Tindapura Yang dikenal dengan 12 jajan takluk Deli langkah Tentang asahan Batubara Dan beberapa yang lainnya Di bawah Kebuasaan Sia Yang dikenal dengan 12 jajan taklu Dan seterusnya itu Sultan Syarif Ibrahim Sultan Syarif Kelapa Dan Dan pada hal ini Menurut Surat Dan Saya dan teman-teman Bincangkan Itu ada Keputusan Daripada Sultan Syarif Ibrahim itu Hingga ke Pelopineng Itu tak silap Itu Itulah Mahkam itu Ada di Kompleks Diraja Mahlum Pekan Namanya Tunggu Zen Tunggu Zen Tunggu Zen Jufri Itu dia Pusinya di belakang Belakang Dan pada masa Pemerintahan Sultan Syarif Kelapa Ini tadi Terjadi Pencangan Sehingga Diperlukan Adanya Wali Sultan Wali Sultan Itu adalah Tunggu Zen Muhammad Dan Pada hal inilah Dikenal dengan Namanya Sisi lampak perut Dari Wali Sultan Ini Yang dulu pertama Sultan Syarif Ismail Sultan Syarif Ke Sembilan Lepas itu Tunggu Paling memperang Tunggu Zen Hasim Dan juga Memangkutumi Arti Syarif Ahmad Dan yang keempat itu Sultan Syarif Kasim I Dari Yang Yang menariknya ini Adalah Pada masa Sultan Syarif Ismail Itu terjadi Namanya Traktat Siyah Yang Menjadi Catatan Dalam sejarah Sultan Siyah Dan Dunia alam Melayu Terlepaslah Satu persatu 12 jadang Tahluk Yang Pada masa Sultan Syarif Ali Dan Dan Pada masa itu Menurut Tunggu Arifah Sarif Mariam Sultan Syarif Ismail Berkita Bahasanya Dan Selepas ini Tiada Keturunan dia Naik Pendiri Sultan Itu Menjadi Merempat Turun-turun Hingga Tunggu Arifah Sarif Mariam Adalah Anak-anak Daripada Tunggu Syabu Bakar Tunggu Temung Bung Syak Enam Jadi Kembali lagi Pada masa Sultan Siyah Kesepuluh Ini Salah satu Menjadi kegemilangan Sultan Syarif I Yang Dimulakannya Pada masa itu Merintis Istana Dan Juga Itu adalah Selah Siyah Budin Dan Konon Konon Ini akan Saya dan Rakan-anak Kutus Lisi Kembali Bahwasanya Ada Peran Sultan Syarif Kasim I Di Perusahaan Swiss Dan Selepas itu Beberapa Anak-anak-anak-anak-anak Daripada Sultan Syarif Kasim I Itu Salah satunya Ada yang menjadi Sultan Syarif Kesimpulan Sultan Syarif Hasim Dan juga Tunggu Peran Tunggu Pak Syarif Toha Dan Tunggu Murat Syarif Hasan Mangkat Dan Juga Beberapa Yang Lain Dan Yang Terjadi Pertelingkahan Menurut saya Biasalah Internal Yang Kemudian Yang kita Dengar Yang kita Baca Ada yang Mengklaim Dia keturunan Sah Sah Tidak Sah Jadi Ini Kalau saya Tembakan Ada Nama Bahasanya Kuwaris Kuwaris Kerabat Keluarga Dan Ada Yang Di Dalam Ini Kita Boleh Rikaskan Itu Nasab Bening Dan Nasab Tanah Nasab Bening Dari Keras Laki-laki Dan Nasab Tanah Dari Keras Pembuan Dan Pada Masa Itu Sebenarnya Yang Meneruskan Tahta Sultan Syarif Kesimpulan Itu adalah Tunggu Bagus Setoha Namun Terjadi Pertelingkahan Akhirnya Naiklah Sultan Carif Hasim Dan Terusnya Diteruskan oleh Ananda Belia Sultan Syarif Kasim I Dan Parah Masa Itu Artik titah yang saya juga mendapat Daripada informasi Daripada Tengku Arifah Serhat Mariam Bahwasannya Sultan Syarif Asim I Berkenan untuk Mengembalikan kembali Untuk kepada Tengku Bagus Syedohal Dan inilah Dari beberapa anak-anak Anda Tengku Bagus Syedohal itu Salah satunya ada yang dari Tengku Dari Tengku Bagus Syedohal Tengku Bagus Syedohal tadi Tengku Bagus Syedohal tadi Tengku Bagus Syedohal Ini bukan tidak ke anak Tengku Bagus Itu terjadi pertelingkahan Hubungan dari Tengku Bagus Ke Sultan Syedohal Itu adik beradik Satu ayah Dan beda ibu anda Nama timang-timang Sultan Syedohal itu Ada tak aturan Kalau meninggal itu ke adik atau ke anak Sebenarnya itu jarak Jadi kembali lagi Kepada pembicaraan keluarga Yang ternak keluarga Dan juga Pastinya dari Tengku Bagus tadi Ke anaknya Ke anaknya Lalu ke adiknya Sultan Syedohal Baru dari Sultan Syedohal Baru ke Sultan Syedohal Baru ke Sultan Syedohal Sepertinya itu Adalah Tengku Bagus Jadi adanya perlingkahan Jadi Tengku Bagus Setolah berundur ke Damon Dan mangkat di sana Damon Megalis Dan diteruskan kepada Baru ke adik beliau Anak cucu Anak cucu Tengku Bagus ini Masih ada Masih ada Alhamdulillah masih ada Dan ada di Bekalis Ada di Malaysia Berarti itu yang Itu yang bisa jadi Sultan Kembali lagi Ya betul Karena Sultan Syedohal Hasim Dapat berat anaknya Keturunan Tengku Bagus banyak Alhamdulillah Itu sekarang yang Menyebut mereka Sebagai zuriat Sah Kalau sah Memang Tidak ada dinafikan Karena mereka garis lurus Kasih ke atas Jadi Apa yang terjadi Di Pertelagahan Di kerajaan Siak hari ini Kepentingannya apa Apakah hanya Ingin menegakkan Terah Kesultanan saja Atau ada Persoalan politik Lain yang Menjadi asbab Kemuliknya itu adalah Untuk menegakkan Bahwasannya Siak ini Mesti bersultan Yang ingin dikejar itu Bahwa Siak itu Masih bersultan Masih adalah Yang menjadi Sultannya Masih ada Waris dan suria Masih ada waris Saya Tengku Arif Pergi ke Cirebon Jumpa Sultan Cirebon Pergi ke Pontianak Jumpa Sultan Al-Gaderia Pergi ke Langkat Luar saya Dari masjid itu Ustaz Wakilnya berhenti dulu Kenapa Ada Sultan Langkat Temu Keragak Sultan Serdang Sultan Serdang Sultan Langkat Sultan Deli Sultan Asang Bahkan Keternate Keternate Terakhir juga Keternate Idori Ada Sultan Bisa tak Sultan Siaknya ada Bisa Bisa Kalau bisa Saya ingin melantik Kesepakatan keluarga 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 Sebelah mana Keluarga Daripada Garis Tentu Bagus Apakah Kemudian Keluarga Sebelah Sultan Sarif Kasim Dua Bisa Menerima Habis Kalau habis Aman Hufus Ujung apa Yang diselap panjang Itu yang Syed Aubakum Itu dari mana Tunggu Syed Aubakum Itu adalah Anak Daripada Tunggu Bagus Itu Itu yang Akan Diangkatkan Salah Satu Waris Yang hidup Sekarang Ini Cucu Tunggu Bagus Tunggu Arifah Sarifah Mariam Itu Yang diselap Panjang Sekarang Ini Satu Satunya Anak Kemana Atau Anak 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 Tunggu Bagus Kalau Dari Tuanku Sultan Sargas Tunggu Beliau Adalah Anak Mana Kalau Dari Tunggu Bagus Cucu Cucu Tunggu Tunggu Adifah Sarfah Mariam Binti Tunggu Bagus Tunggu Dalam Sejarah Siap Pernah Sultan Beropak Belum Itu Hanya Bergelap Sultana Itu Ada Dua Daikat Cijah Dan Tunggu Agung Sultana Ratifah Bisa Hanya Bergeras Sultana Jadi Dalam Arti Yang Bila Pertuanku Tidak Ada Di Dalam Negara Pras Sultana Lah Insya Allah Nanti Sayup Bersama Biar Kita Al-Uliah Akan Menyusun Salah Silah Selah Cek Kembali Karena Memang Sangat Diterlukan Untuk Memberikan Klaim Kembali Saya Akan Ditolong Oleh Bu Faisal Rahman Daripada Melayu Semata Timur Yang Mulia Tunggu Muhammad Muhar Dan Juga Nanti Dan Tidak Bisa Tergupakan Bahwasannya Sukadana Kayung Utara Itu Adalah Langsung Daripada Rajivici Kayau Kayau Kayung Utara Kami Kami Kembali Kesana Melihat Persoalan Sia Hari Ini Sebagai Anak Muda Apa Solusi Yang Ingin Tengku Sampaikan Bagaimana Cara Mengislahkannya Tengku Siapa Yang Bisa Mendamaikan Orang Ini Biar Satu Suara Ini Latrah Dari Keturunan Sah Sultan Sia Dan Jadangan Saya Yang Pertama Itu Kita Mesti Bincang Di Keluarga Kajab Pelawan Karena Kajab Pelawan Itu Dari Asuk Adalah Anak Anza Dari Baris Osman Adik Daripada Sultan Sia Ketujuti Dan Intinya Kita Mesti Menjumput Orang Orang Dituakan Dituakan Dan Dipincang Secara Keluargaan Yalah Kita Pecah Di Perut Yang Pecah Di Perut Keluarga Kan Yang Penting Adalah Mengutamakan Kemaslahan Nah Sekarang Tahapan Yang Sudah Dilakukan Untuk Islah Itu Apa Lebih Kepada Kita Yang Saya Sebut Tadi Yang Kedua Tadi Sudah Pertemuan Keluarga Sudah Perbincangan Keluarga Jangan Sampai Hebo Di Media Sampai Sekarang Sekarang Itu Daripada Cicit Daripada Tumpah Kusipu Hal Sendiri Dan Apa Sama-sama Kita Mendoakan Semuanya Insya Allah Kan Selat Keluarga Terima Ada Yang Erick Skada Yang Suami Gira Firna Apa Itu Maksud Betul Yang Itu Tiada Keturunan Langsung Dengan Sultan Serika Singgulah Tiada Sama Sekali Terima muda Melayu mesti mengerti sejarahnya bahwa kita dari 1724 1722 sampai 1946 234 300 tahun lebih kita punya kekuasaan 11 juta gulden sumbangan Sultan Qasim dan dia punya kontribusi besar sehingga Raja-Raja Melayu di Sumatera Utara itu berdaulat ke negara Pesatuan Republik Indonesia jadi kalau sampai anak cucu, anak muda, milenial sekarang tidak mengerti sejarah itu berbahaya jadi kalau ada orang mengatakan NKRI harga mati betul tapi kronologis asbabun nuzulnya sehingga terwujudnya NKRI itu kontribusi Sultan-Sultan Melayu luar biasa pengorbanan mereka untuk negeri ini jadi mengkaji tentang kesultanan mengkaji tentang Melayu dan Islam bagaimana penerapan syarian Islam ketika itu bagaimana ulama-ulama dialog dengan Tengku Arif santai jadi kita tidak begitu sungkan seperti bicara dengan Datuk-Datuk saya sungkan padahal beliau juga adalah Tengku dan Syarif As-Sakaf As-Sagaf Habib Habib terima kasih Tengku Semoga semua kita selalu berada dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala guys oke kita selesaikan disini bersama yang dari Duri juga guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys official